Informasi selanjutnya, pemeriksa nama penjabat Bupati Sarolangun akan diusulkan ke Kemendagri. Namun dalam usulannya disampaikan DPRD, tidak ada nama BG Bupati saat ini, Hendri Zal. Seiring digandakan berakhirnya masa jabatan penjabat Bupati Sarolangun saat ini yang dijabat oleh Hendri Zal, Kemendagri mengirim surat ke DPRD Sarolangun untuk mengusulkan tiga nama sebagai calon penjabat Bupati. Hal ini diakui oleh Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari. Namun dari tiga nama yang akan diusulkan ke Kemendagri, nama penjabat Bupati saat ini, Hendri Zal, tidak lagi diusulkan oleh pihak DPRD Sarolangun. Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari mengatakan, dari hasil kesepakatan bersama anggota DPRD, ada tiga nama yang akan diusulkan, yakni pejabat S-Salon II yang saat ini menjabat di Kabupaten Sarolangun, tidak S-Salon II di provinsi ataupun pusat. Menurut Ketua DPRD, hal ini bukan berarti DPRD anti pejabat dari luar, namun hal ini dilakukan karena memang lebih logis Dewan memprioritaskan pejabat di Kabupaten Sarolangun. Dan rapat juga waktu itu menyempatkati yang diusulkan itu adalah setingkat Kabupaten. Artinya kami, Kabupaten Sarolangun ini ranahnya Kabupaten. Pak Gubernur ranahnya provinsi, Pak Mendagri ranahnya pusat. Artinya kami ada pilih-pilih. Bukan membatasi kami tidak boleh nunjuk provinsi dan pusat, boleh. Tapi secara logisnya, karena kami diberi kenangan untuk menunjuk, maka kami lebih memprioritaskan dina-dina yang ada di Kabupaten Sarolangun. Ketua DPRD Sarolangun, Tantawi Jauhari menyebutkan saat ini pihaknya masih terus melakukan penjaringan kepada setiap pejabat yang akan diajukan. Meski belum mau menyebutkan, namun berdasarkan isu yang berkembang, saat ini sudah ada tiga nama yang masuk penjaringan. Di antaranya Waldi Bakriak saat ini menjabat sebagai Kepala BKPSDM Sarolangun, Helmi Kepala Distribut Sarolangun, dan Muhammad saat ini menjabat sebagai Kepala BAPEDA Sarolangun.